Halo guys kembali lagi bersama Rasi Oke banyak dari kalian suruh buat konten cara menggunakan One Point Blocker dan One Point Blocker One Point Service Oke langsung aja ke tutorialnya pertama kalian harus memiliki pemain yang di posisi Wes dan OB karena saya belum ada saya akan gacha dulu langsung 10 kali aja kita jual jit jelek atau di bawah plos jadi ini pemain yang saya gunakan jangan lupa di upgrade dulu biar powerful AWW 1 2 3 5 6 8 8 9 10 12 11 12 Dibaca aja biar jelas yang nanti aku jelasin di ingimnya. Di sini ada dua gambar yaitu OB dan OASI. Kalian tekan dulu gambar OB-nya teres kalian pilih pemain di kiri yang posisi OB. Ya samain sama jenisnya, karena saya sudah pasang jadi langsung main aja. Di sini kalian ambil satu poin dulu. Pertama kalian pencet tombol kiri atas. Terus kalian pilih yang nomer tiga. Otomatis akan tergantikan. Jangan sampai lawan dapat poin satu pun dari kalian. Nanti otomatis pemain yang kalian ganti tadi akan kembali seperti semula. Kalau nggak percaya simak baik-baik. Otomatis pemain yang kalian ganti. Otomatis ganti lagi seperti semula. Tapi ada keunggulannya dari OB dapat gom jump walaupun belum rang S. Dan etap, defend, jump dan speed tinggi. Di sini kalian lihat tidak bisa digunakan kembali lagi. Digunakan hanya satu kali dalam satu pertandingan. Oke kita lanjut ke OASI. Jadi caranya sama seperti yang tadi. Klik gambarnya terus pilih pemain yang sama jenisnya seperti gambar yang kalian pilih. Ingat cari satu poin dulu. Langsung kayak tadi klik gambar titik tiga di kiri atas terus klik nomer empat. Keunggulan dari OAS One Point Service adalah servisnya bagus dan kenceng. Stasetiknya juga bagus. Dilihat dari servisnya kenceng dan stabil. Dan diingat jangan kasih poin musuh satu pun nanti yang terjadi seperti ini. Semua akan kembali seperti semula karena musuh dapat poin. Oke kita keluar aja biar anak jelasinnya ya bro. Jadi ini sangat berguna untuk melawan musuh yang kuat. Kedua posisi ini sama-sama kuat, tapi ada keumpulannya masing-masing. Oke sebelum itu, jangan lupa subscribe deh dan like ke saya giveaway akun ini di videoku sebelumnya. Cek aja kalau mau ikut ini persyaratannya. Jika kalian mau ikut tulis aja di komentar di videoku sebelumnya. Oke sekian dari saya sampai jumpa di konten kode kupon semoga beruntung.